gol juga oh memang dia suka gini tenangan-tenangan yang dari luar petak tuh tengok ah ini dia suka tenangan yang begini assalamualaikum dan salam persadaran guys oke selamat tahun baru 2024 apa kabar kalian semoga kalian di tahun 2024 ini akan terus cemerlang dan mencapai kejayaan dalam apa juga bidang yang kalian usahakan ok insya Allah guys hari ini saya ingin mereaksi terkait dengan Tom Hai pemain yang bakal dinaturalisasi oleh tim nasi Indonesia pemain keturunan Indonesia bagaimana full skill dan setiap gol-gol rupanya pemain ini saya tercari-cari jugalah di dalam YouTube kan kenapa Sinteyong memilih pemain Tom Hai ini dan kenapa PCC memilih pemain ini apa sebabnya pasti ada permainan ataupun skill-skill yang powerful daripada Tom Hai ini jadi saya dapatlah satu video ini yang bermain Tom Hai skill goal and assist yang dia pernah lakukan di tahun 2022 dan 2023 bersama kelabnya itu sangat full skill guys jadi kalau kalian penasaran sama-sama kita menonton video-video full skill daripada Tom Hai ini ok daripada channel Bola Nesian paling baru ketemu channel ini kalian kalian boleh subscribe tekan butang loncengnya juga ok guys tanpa berapa serbasi kita simak dulu video ini ok Tom Hai guys ini dia dia bermain dengan timnas Belanda nih berapa musimnya sejak dari umur 15 tahunnya sampai lah umur 20 tahun 5 tahunnya kita tengok skill-skill weh Tom Hai ini ah ini Hai tengok dia punya assist fuh cantik dia mencari ruang itu guys di celah-celah begini pemain ada tiga pemain dia boleh lagi bagi true ball yang baik kepada striker ya kita tengok ini guys ini cukup keras kencangnya kendangannya umur Tom Hai ini 28 tahun dan punya memang pengalaman yang cukup itu kalau kita tengok ini dia celah begini penjaga gol sebab ini terlalu kencangnya memang keras tendangannya sebab itu walaupun dekat dengan keeper bola tu tapi memang keeper dah dapat petis sudah ni no wah Taman ini dia sorry skilful dan juga versatile ya dia boleh main mana-mana position posisi yang dia Boleh bermain Kita tengok Tengok tuh Tengok Pandai mencari ruang Boleh Dia nampak ruang itu ada untuk melakukan Percubaan jadi dibuat percubaannya Oh ini rupanya Oh ini lagi Tenangan bebas Ini lagi guys Gol terus Selain dari dalam permainan Dia juga boleh mengambil sepakan Bebas ya Free kick Ini penjuru Ipe langsung terdiam Oke kita tengok lagi Free kick Kita tengok lagi Tom Hai lagi Tom Hai lagi Tom Hai lagi Oh Tom Hai yang mau mengambil ya Sepakan nih Selap dia jakin Kita tengok Memang dia jakin dengan step yang dia lakukan Oke lagi Oke lagi Tengok assistnya Assistnya kepada Temannya Cantik deh Tengok 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 Hai Oke ini Tom Hai ini wah dia simpel sih main gitu hai 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 Oke lagi-lagi Hai ini dia suka buat percobaan dari luar petak penalti itu dari pada tendangan pojoknya itu juga dia yang tendang tadi betul betul dia punya antaran tendangan pojoknya itu mencetak golo lagi daripada dia punya hantaran juga nih oh oh nih Tom Hai dia pandai mencari melihat temannya di atas dia turun terbola Oke nih ini oh Hai Goal terus Hai Tom Haiya gato Hai 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 Goal juga oh memang dia suka gini tendangan tendangan yang dari luar petak tu ah ini nih dia suka tendangan yang begini nih Oh ini dia punya febrit first timer wah no ini teman-teman antaran jauh tepatnya antaranya pun tepat oke guys itu tadi antara permainan yang kita nampak full skill daripada Tomai, dia punya assist dengan dia punya goal-goal itu nampak ya pemain-pemain keturunan ini yang punya pengalaman di Eropa ini kita nampak dia punya cara permainan itu jelas ya misi dan visi dia itu kemana arah bola itu dia tahu di mana yang harus dilakukan jadi itulah pemain-pemain keturunan ini yang masuk ke tim nasi Indonesia ini sebenarnya dia bisa untuk memberi semangat satu semangat kepada pemain-pemain lainnya sama ada pemain lokal yang lain ataupun pemain keturunan yang lain sebab di setiap pemain-pemain keturunan ini ada yang pengalaman-pengalamannya itu sangat bernilai dan berharga macam Tomai ini dia punya passingan itu sangat akurat dia punya shoot long shoot long ballnya juga itu sangat-sangat mantap kalau kita tengok dari dia punya shooting itu dia punya favorite ini dari luar petak penalti dia boleh shoot terus sama ada mencetak goal ataupun keeper tepis dan sebagainya dan lagi satu kelebihannya ini dia boleh ambil tendangan bebas ya sepakan bebas itu dan mencetak gol juga nah itu salah satu dia punya skill yang sangat bernilai untuk tim nasi Indonesia nanti dan kalau lah cepat proses naturalisasi untuk Tomai ini Indonesia punya pemain gelandang bertahan dan juga gelandang boleh-boleh untuk apa membantu di bagian serangan ya untuk membantu di Mas Derajat membantu Ramadan Sananta dan juga Rafael Strik mungkin di bagian hadapan nanti dengan asis-asis yang baik long ballnya juga cantik dan juga true ballnya true ballnya boleh menyelinap masuk ke pemain pertahanan jadi nampak setiap permainan Tomai ini jelas di mana yang dia inginkan bola itu jadi jika Tomai ini berhasil dengan dinaturalisasi dengan cepat makanya akan menjadikan tim nasi lebih bagus di masa hadapan dan juga dalam peluang peluang Piala Asia ataupun kualifikasi Piala Dunia 2026 nanti itu itu baru Tomai sekarang ini Jejas sudah mengambil sumpah WNI kemudian Tomai dan kalau lah dapat lagi Orat Manggun dan juga Nathan Joon itu mungkin lebih baik sebab pengalaman berharga mereka itu dapat mereka sampaikan kepada pemain-pemain lain dan juga dapat mereka kontribusikan di dalam lapangan nanti bersama dengan pemain yang memang punya berkelas visi yang baik dalam permainan kalau secara overall seluruhan nampak tadi full skill dari Tomai itu satu yang saya sangat kuas hati dari Tomai ini adalah tendangannya sepakannya itu sangat keras deras kencang dan juga menuju ke sasaran yang tepat dan betul itu yang yang baguslah untuk pemain ini jadi mungkin kalian juga punya pandangan dan pendapat sendiri nanti kalian boleh komentar di ruang kolom di bawah berpuas hati dengan cara permainannya akurat shooting bagus free kick bagus dan tenangan pojok juga dapat sampai kepada temannya dengan baik sekali ok guys sampai kita berjumpa lagi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bye bye